2P dalam menumbuhkan sebuah perusahaan 2P dalam menumbuhkan sebuah perusahaan Apa 2P tersebut? Perbaikan dan perubahan Bagaimana kita bisa melakukan konsisten terhadap perbaikan di dalam organisasi kita Dan melakukan perubahan cara kerja untuk bisa jauh lebih baik lagi Pertanyaannya, apa yang bisa memotivasi kita untuk bisa melakukan 2P tersebut? Ada 3 hal yang mengharuskan kita melakukan perbaikan dan juga perubahan Yang pertama adalah eksistensi kita dalam dunia bisnis Apakah proses bisnis kita saat ini sudah sesuai? Apakah sudah masih banyak sekali pemborusan yang ada? Yang kedua adalah bagaimana kita bisa terus bertumbuh Kalau kita tidak melakukan perbaikan, kalau kita tidak melakukan perubahan Jangan-jangan bisnis kita akan tertinggal Dan yang ketiga adalah aktualisasi dari tim kita Dengan adanya perbaikan dan perubahan, kita sedang mengaktualisasi anggota tim kita Sehingga anggota tim kita akan ikut terlibat, akan ikut berkontribusi terhadap terjadinya sebuah perbaikan dan juga perubahan Pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukan perubahannya? Bagaimana kita bisa melakukan perbaikannya? Untuk apa? Untuk bisa meningkatkan daya sayang kita terhadap perusahaan kita dan juga perusahaan kompetitor lainnya Terima kasih telah menonton!